Pas begitu diterima lebaran, sebetulnya anak mengundur. Anak mengundur. Halo semua. Video ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya, tentang seorang istri mengantar suaminya untuk meningkah lagi. Klarifikasi yang dimediasi oleh Ustadz Kondang ini menjelaskan tentang kronologis dari awal sampai terjadinya pernikahan. Sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru nonton channel ini silahkan untuk menekan tombol subscribe-nya, biar gak ketinggalan informasi lainnya dari Kuda Hitam Channel. Klarifikasi ini dikutip dari Instagram Ustadz Dery Suleiman dan Meida Safira Channel. Tenang dan santun, Ustadz muda yang sedang dinanti beritanya karena pernikahannya itu, menunturkan tentang kronologis terjadinya pernikahan dan kenapa istrinya Uma rela mengantarkan suaminya ke meja akad nikah untuk menikahi wanita lain. Klarifikasi ini terjadi di rumah Ustadz Dery Suleiman. Di ruangan itu terdapat Ustadz Dery, Abah Kuka, dan kedua istrinya, dan juga manajer Abah Kuka. Awalnya, Ustadz Dery menjelaskan hubungan baiknya dengan Abah Kuka sudah terjalin sejak 2 tahun lalu. Abah sama saya udah kurang lebih 2 tahun ya kita bersahabat. Ustadz Dery menjelaskan bahwa Abah Kuka mengundang ke suatu pernikahan pada tanggal 2 Februari 2020. Abah tidak menyebutkan pernikahan siapa. Kebetulan sekali jadwal undangan Abah bentrok dengan jadwal undangan Ustadz Dery ke Medan. Jadi Ustadz Dery tidak bisa menghadiri acara pernikahan itu. Ustadz Dery baru mengetahui bahwa yang menikah itu adalah Abah setelah ramainya pemberitaan di media sosial. Dan saya tahunya baru beberapa hari yang lalu ketika berita Abah viral. Ternyata di semua Youtube, di sosial media, di infotainment, itu diberitakan. Seperti diantarkan Allah SWT, Ujar Ustadz Dery, sekarang Abah Kuka dan kedua istrinya berada di rumah saya. Dan ini merupakan momen yang tepat untuk klarifikasi mengenai kebenaran berita tersebut agar semua orang tahu tentang kebenarannya. Kronologis yang sebenarnya, Ujar Ustadz Dery. Layaknya orang yang sedang nge-vlog, 2 Ustadz itu ngobrol depan kamera handphone Ustadz Dery. Canda tawa hangat terlihat dalam video itu. Hal pertama yang dilontarkan Ustadz Dery dengan candaannya adalah, Bah, saya mau minta amalannya nih Bah, dengan sambil tertawa Ustadz Dery. Pertanyaan pertama Ustadz Dery adalah, kenapa Abah menikah lagi? Kenapa Abah nikah lagi? Abah menjelaskan dengan tenang dan santunya, bahwa pernikahan itu dilandasi tujuan mencintai Nabi dan mengamalkan sebagian sunnah rasul. Ya, intinya kita sama-sama belajar mencintai bagiannya Nabi dengan mengamalkan sebagian, daripada sunnah rasulullah s.a.w. Kemudian, Abah menjelaskan bahwa istri pertama, atau yang biasa dipanggil Umah, telah jauh-jauh hari mencarikan istri lagi buat dia. Hampir dua tahun telah musyawarah dengan Abah, bahwa Umah akan mencarikan istri kedua untuk Abah. Udah sepakat untuk melakukan hal ini, udah dua tahun yang lalu. Abah mengaku bahwa istri keduanya adalah Umah yang mencarikan, bukan dia. Jadi, ini apa bukan jadi sendiri, dicarikan. Ini dari dulu carikan. Kalau saya yang nyari sendiri, nanti takut. Oh, gimana-gimana. Ustadz Dery pun memuji kemuliaan hati Umah. Dia menuturkan bahwa hal seperti itu bisa terjadi hanya satu berbanding 10 ribu wanita. Dan mungkin Umahlah salah satu wanita itu. Dari 10 ribu wanita, mungkin satu orang kayak gini. Abah menjelaskan pemaksaan dari Umah agar Abah menikah lagi terjadi saat setelah lamaran diterima. Sebenarnya, Abah sudah akan mundur karena dia tidak tega kepada Umah dan dirinya sendiri. Jadi, pemaksaan ini terjadi pas ketika saya diterima lamaran. Pas begitu diterima lamaran, sebenarnya anak mau mundur. Tidak tega sama Umah, tidak tega dengan diri sendiri juga. Abah menambahkan, sebenarnya semakin istri meridoi dirinya untuk poligami, semakin Abah tidak mau alias menolak. Semakin istri meridoi, sebenarnya hati kita semakin tidak mau. Tapi justru Umah marah di saat mengetahui Abah akan mundur dari pernikahan tersebut. Ustadz Dari pun tertawa. Jadi, Umah gak nangis sama sekali, gak marah sama sekali. Jadi, marah ke saya itu karena saya ini seolah-olah memundur. Abah menambahkan, setelah lamaran kepada istri keduanya itu diterima, Abah sempat stres alias galau. Hingga sempat Abah menghilang dua hari dari keluarga untuk menenangkan diri. Saya tefakur di masjid, zikir, dan wirid. Begitu apa namanya, begitu diterima lamaran kan, anak itu dua hari menghilang dari peredaran. Abah galau. Gak terus. Terus, dari situ kan dua hari anak gak pulang. Dua hari. Abah kemana itu? Masjid-masjidnya? Merdong, salawat. Abah menjelaskan sebelum ini terjadi, Sebenarnya Uma sudah pernah mencarikan saya istri kedua, sebanyak lima kali, tapi semuanya bisa ditolak Abah. Respon cepat pun datang dari Ustadz Dery dengan menanyakan, Apakah ada rencana untuk menambah lagi, Abah? Abah menjelaskan bahwa sebenarnya istri kedua itu tidak ada di benak saya. Saya tidak pernah memikirkan untuk memiliki dua istri. Ustadz Dery pun memuji Abah kembali. Berapa kali yang gak cocok, Abah? Prosesnya, Abah? Ada mungkin sampai lima. Lima, kan? Lima orang. Nah, tuh kosong satu. Tuh kosong dua. Ini rajanya nih, subhanallah. Abah, ada keinginan buat kosong tiga gak, Abah? Jangankan kosong tiga, Ustadz. Yang kosong dua pun sama sekali gak ada pikiran. Bahkan dia menjelaskan bahwa istri keduanya Abah itu sebenarnya bukan wanita sembarangan. Sosok teteh atau istri kedua Abah, dikenal Ustadz Dery sudah lama menetap di luar negeri dan memiliki usaha di Dubai. Tetapi dia memiliki hati yang lapang untuk dijadikan istri kedua tanpa memperdulikan omongan orang. Kok mau dia menjadi istri kedua? Abah menjelaskan bahwa persiapan dilakukan oleh Umah beserta teteh. Saat beli baju pun, itu Umah dan teteh yang berangkat. Tetapi saat membeli maskawin, Umah sendiri yang memilih dan membelinya. Semuanya Umah yang mempersiapkan. Persiapan mau menikah semua Umah yang siapkan? Cuma, jadi pertama belanja baju pun anak gak tahu. Cuma Umah bilang, minta izin, Abah Umah mau belanja sama teteh. Jadi kalau belanja itu memang bareng-bareng dari belanja itu, kenapa beli maskawin, Umah sendiri yang belanja. Saat ditanya Ustadz Dery bagaimana rasanya setelah seminggu menikah? Apakah ada perasaan menyesal, Abah? Abah pun menjawab, kalau nyesel sih tidak. Karena ini adalah salah satu bentuk ibadah. Lanjut Ustadz Dery, mungkin nyeselnya kenapa gak dari dulu ya, Abah? Tawa pun pecah di ruangan itu. Abah menggarisbawahi bahwa manusia itu memiliki dua sisi, yaitu nafsu dan akal. Ketika seseorang bisa mengendalikan agama, maka dia bisa mengalahkan nafsu. Dan jika Abah berbicara tentang nafsu, jangankan satu, sepuluh aja tentunya kurang. Karena kan sebuah manusia itu ada dua sisi, ada nafsu, ada akal. Ketika kita bisa mengenalikan agama, maka kita bisa mengalahkan nafsu. Kalau saya berbicara dari nafsu saya, pasti jangankan satu, sepuluh pun masih kurang. Tapi ketika akal yang berbicara, jangankan dua, satu pun itu juga harus. Kita mikirkan jawabannya ini akalannya. Kemudian Abah menjelaskan, tidak ada giliran untuk pembagian waktu antara kedua istrinya. Karena semua sudah melalui proses mufakat. Semua telah dimusawarakan dan semua sudah sepakat. Abah menjelaskan, siapapun di antara kedua istrinya yang paling nurut dan mengikuti Abah, maka dialah yang akan diutamakan olehnya. Abah menambahkan, ada bayi tulmal di pesantren yang akan diberikan kepada istri keduanya agar dikelola untuk umat. Ada bayi tulmal ya Abah ya? Ada bayi tulmal. Ana berikan nama bayi tulmal Abah Bukal. Memikirkan para ekonomin para ulama. Jihad ekonomi. Jihad ekonomi. Jadi Abah itu punya banyak cabang bisnis ya. Dan beliau cerita sama saya akan diserahkan itu penanganannya kepada kontrol, kepada kontrol, kepada teteh. Pada istri beliau yang kedua. Ustaz Diri pun menutup dengan mendoakan rumah tangga Abah menjadi rumah tangga yang sakinah mawadahwarohma. Ustaz Diri mendoakan agar istri-istrinya Abah menjadi istri-istri yang sabar dan soleha. Berkah Abah, mabruk. Saya doakan Abah diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberikan keberkahan dalam kehidupan anak-anaknya, jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Istri yang menjadi istri yang sabar, yang soleha, yang betul-betul khidmat dan ikram. Memuliakan Abah karena Allah. Amin. Nah, menurut Anda gimana tuh setelah mengetahui klarifikasi dari Abah Kuka? Apa ada yang mau ngikuti jejak Abah? Atau Uma? Atau Teteh? Berikan komentar di bawah ya. Dan apabila video ini dirasa menarik, tinggalkan jempolnya dong. Bagikan ke teman-teman Anda. Dan bagi yang baru nonton di channel ini, silakan untuk menekan tombol subscribe-nya. Di bawah tentunya, biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Kuda Hitam channel. Terima kasih. Bye-bye.